Wasikjen Partai Demokrat, Janssen Sitin Daun menceritakan pengalamannya kehilangan HP saat menonton Indonesia vs Argentina di Gelora Bung Karno pada Senin 19 Juni 2023. Janssen membagikan cerita lewat cuitan di akun Twitternya at Janssen Underscore JSP pada Selasa 20 Juni 2023. Dikutip dari Tribunus.com, peristiwa itu bermula saat Janssen akan keluar dari stadion usai pertandingan selesai. Ternyata, Janssen tak menyadari bahwa tas yang dibawanya terbuka dan handphone miliknya pun disebut telah diambil. Kendati begitu, ia menjelaskan bahwa handphone miliknya bukan HP utama. Janssen mengaku baru menyadari handphonenya hilang saat akan mengambil dompet di dalam tas untuk membayar air mineral. Janssen pun mengakui bahwa hilangnya handphone miliknya merupakan kesalahan dirinya. Kendati demikian, Janssen masih memberikan kesempatan bagi orang yang mengambil handphonenya untuk mengembalikan kepadanya. Bahkan dirinya berjanji akan memberi uang untuk orang yang mengambilnya. Janssen juga akan menebus handphone miliknya jika telah dijual kepada penjual handphone. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.